Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Belum lama ini WhatsApp merubah tab kamera menjadi tab komunitas. Fungsinya hampir sama seperti grup ya. Tetapi kelebihannya untuk komunitas ini, kita bisa memasukkan beberapa grup ke dalam satu grup komunitas. Jadi misalnya kalau kalian admin grup, kalian bisa memasukkan beberapa grup ke dalam komunitas ini. Di sini kita pilih mulai komunitas Anda. Kemudian di sini kita tentukan terlebih dahulu untuk foto profil. Ya, sembarang saja saya buat. Kemudian tentukan untuk nama komunitas dan juga deskripsi. Oke, jika namanya sudah dibuat, kemudian klik panah ke kanan. Berikutnya sekarang kita pilih untuk grup yang akan kita masukkan ke grup komunitas ini. Kalau misalnya kalian tidak ada grup, tentu saja harus membuat grup baru terlebih dahulu ya. Karena saya sudah ada, maka di sini pilih tambah grup yang ada. Kemudian untuk bisa memasukkan grup ke dalam tab komunitas ini, maka kalian harus terlebih dahulu menjadi admin ya. Kalau hanya anggota, itu tidak bisa. Contoh di sini saya akan memasukkan dua buah grup ke dalam tab komunitas. Nah, nantinya saya bisa membuat pengumuman ke dalam dua grup ini. Tetapi untuk pengumuman ini, masuknya bukan ke grupnya ya. Tetapi masuk ke grup komunitas. Jadi bukan ke grup mereka. Lalu kita centang lagi di sini. Setelah itu, checklist. Oke, sudah berhasil dibuat. Dan sekarang saya contohkan untuk mengirimkan pengumuman. Nah, di sini akan ditampilkan grup yang telah kita masukkan ya. Misalnya kita akan mengirimkan broadcast atau pengumuman. Misalnya saya buat pengumuman di sini. Halo, besok kalian semua libur. Nah, di sini penerima hanya bisa membaca saja dan tidak bisa membalas. Kita buka untuk di grup penerima. Nah, ini untuk pesannya. Halo, besok kalian semua libur. Di sini untuk penerima hanya bisa membaca saja dan tidak bisa membalasnya. Jadi, kalau kita lihat di sini untuk chatnya masuk ke grup yang telah dibuat tadi, yaitu grup komunitas. Sementara untuk ke grup yang ditambahkan, seperti tadi, ini tidak akan masuk ya. Nah, di sini hanya ada notifikasi pertama kali ketika grup ini dimasukkan ke dalam grup komunitas. Dan untuk anggota yang tidak mau dimasukkan ke dalam grup komunitas, maka seperti grup lainnya, di sini pun kita bisa keluar ya. Pilih lainnya dan keluar dari grup. Ini keluar dari grup, bukan keluar dari grup dia ya, tetapi keluar dari grup komunitas yang sudah dibuat. Misalnya kita keluar dari grup, maka di sini ada pemberitahuan bahwa satu anggota telah keluar. Dan ini hanya keluar dari grup komunitas saja. Oke, teman-teman, itu dia cara mudah untuk menggunakan tab komunitas di WhatsApp. Dan kalau kalian belum memilikinya, silakan update untuk WhatsApp kalian ke versi terbaru di Google Play Store. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.